Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum DPP Hanura, Bapak Usman Sabta, dan mohon maaf bahwa Bapak dan Ibu-Ibu saya tidak bisa menyapa satu persatu karena keterbatasan waktu, jadi saya beri kesempatan untuk bapak-bapak Ibu-Ibu secara serentak menyapa saya untuk menghemat waktu. Saya akan mengikuti yel-yel dari Hanura. Bangkit! Jaya! Menang! Luar biasa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Hanura membangun Indonesia dengan hati nurani. Di kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan mengucapkan ulang tahun yang sekalian yang ke-17 Pak Uso. Karena takutnya nanti ulang tahun ke-17 tidak sempat mengundang saya, jadi saya ucapkan sekalian. Tapi kalau ini sudah saya ucapkan, masih tidak mengundang juga, ya kebangetan. Bangga sekali saya hadir di sini dan tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, ini baru terjadi ulang tahun partai dihadiri presiden dan wakil presiden. Hanura! Kalau acara-acara biasanya presiden, wakil presiden hadir bersamaan dalam bentuk foto. Di setiap acara pasti ada foto beliau. Tapi ini beliau secara fisik hadir, ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Hanura. Dan yang jelas, beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan Bapak Presiden di dua ulang tahun partai, Pak ya. Dan berdasarkan data sementara dari KPU, berarti tahun depan kita punya kesempatan bertemu 17 kali, Pak Jokowi. Itu pun dengan catatan Bapak berkenan hadir di ulang tahun partai. Karena berdasarkan pengalaman kan ada yang gak hadir beliau kan. Itu juga dengan catatan, saya diundang di ulang tahun partai-partai. Jadi tolong catatan itu diperhatikan. Saya bangga sekali bisa berdiri di hadapan bahwa Bapak, Ibu, Ibu ini orang-orang yang penting. Dan mohon maaf Bapak, Bapak, Ibu yang berdiri di hadapan Bapak, Bapak, Ibu, Ibu ini saya gak masalah, saya gak harus jadi orang penting. Yang penting saya orang. Saya udah dianggap orang aja, Alhamdulillah saya ini. Ini kebanggaan buat saya, benar sekali. Karena biasanya ya, beradapan dengan beliau-beliau ini kan deg-degan gitu ya. Saya itu lebih deg-degan kalau di acara, ini kalau bukan yang di depan honurnya. Jadi kalau yang di depan honurnya itu saya gak deg-degan. Kalau acara bukan di depan honurnya, nah itu saya deg-degan. Pulang saya tungguin sampai acara selesai. Tapi ini hanya bercanda, saya bercanda karena saya seperti disampaikan, Pak Jokowi orang partai itu orang pintar. Jadi tahu betul mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan sedikit-sedikit seperti tadi beliau sampaikan, menyalahkan istana, menyalahkan presiden. Saya memahami, setelah reformasi, Pak, banyak partai berdiri. Setelah saya amati, kenapa banyak partai berdiri? Karena banyak anggota partai atau kader partai yang tidak kebagian tempat duduk. Sehingga berdirilah partai-partai baru. Pelinjimnya sama. Coba kalau kebagian tempat duduk, mungkin gak akan ada partai baru. Karena gak kebagian tempat duduk, lahirlah partai baru. Tapi tidak masalah, karena itu memang demokrasi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah, mendirikan partai itu untuk memikirkan rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai mendirikan partai, malah meminta rakyat mikirin partainya. Mendirikan partai, malah minta rakyat untuk menyumbang. Nah, itu yang repot. Jangan sampai membebani rakyat. Justru partailah yang harus mengurangi beban rakyat. Tepuk tangan buat saya. Ini kebanggaan yang luar biasa. Karena, ini tidak main-main ya, saya kira saya banyak ditanya Pak di luar sana, calon dong apa gak pernah ditawari partai? Ini baru saya buka di sini Pak. Di tempat lain udah sering, di sini baru ini. Banyak partai yang telpon saya. Partai-partai itu ada yang menawarin. Jadi kader. Telepon saya ditawari jadi caleg. Telepon saya jadi wali kota. Wakil wali kota. Jadi bupati. Saya tunggu follow up. Akhirnya saya telpon balik. Ini jadi enggak? Banyak yang nawarin saya, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Kok gak ada follow up? Makanya saya telpon balik. Jadi enggak? Makanya ini tahun politik, hati-hati. Karena nanti banyak akan ada calon jadi. Lebih banyak lagi calon jadi-jadian. Nah itu yang harus kita waspadai. Salah satunya itu saya. Dan acara yang luar biasa ini, saya juga tadi pagi Pak Jokowi, saya hadir di Richelton. Acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023. Saya hadir di sana, saya langsung pulang. karena ternyata saya tidak diundang. Saya yang diundang ternyata di sini Pak. Alhamdulillah saya ketemu Pak Jokowi di sini. Saya baru sadar setelah hadir, oh ternyata saya enggak diundang. Daripada nunggu saya diusir, mending saya pamit duluan. Tapi makanya saya gitu. Tahun 2013-2015, Indonesia itu masuk di top five fragile. Artinya lima negara yang rentan, terpuruk ekonominya karena resesi. Itu tahun 2013-2015. tapi sekarang kita menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa di dunia ini. Itu saya ikuti betul. Karena saya sering mengajak diskusi ekonomi-ekonomi di Indonesia Pak. Prof. Rina. Sering saya ajak diskusi. Beliau enggak pernah mau sih. Tapi saya semangat ngajak gitu. Saya mengikuti. Apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pelaku ekonomi kita itu 99 persennya adalah UMKM. Itulah yang punya peran besar membuat kita bisa bertahan di masa pandemi. Kekuatan UMKM. Makanya kita dukung penguatan UMKM itu. Makanya saya sebagai warga, saya ikuti itu Pak. Istri saya terus terang punya ide dan saya dukung. Istri saya kalau belanja sudah enggak lagi di minimarket, supermarket Pak. Tapi di UMKM, warung-warung tetangga. Benar, itu yang saya dukung. Karena kalau dengan uang yang sama, belanja di supermarket, minimarket, dapetnya malah enggak banyak. Lebih banyak belanja di warung dan UMKM tetangga. Karena apa? Karena di supermarket, minimarket, sudah dipasang CCTV. Kalau di warung tetangga belum. Makanya dapetnya lebih banyak. itu bukan masalah harga. Makanya UMKM ini sebagai kekuatan ekonomi mikro, ini harus kita dukung. Kita beri penguatan. Saya paham. Makanya ekonomi mikro itu penting juga. Kalau makro, ya seperti kita tahu, saya paham makro ya. Makro itu, kalau tidak dikerjakan baik, kalau dikerjakan, enggak mendapat dosa. Bukan begitu Pak Maruf Amin. Kok itu makro ya? Tapi itu yang membahangkan saya secara ekonomi. Makanya saya hadir di sini, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa. Bapak Ibu tahu Elon Musk. Elon Musk itu orang Amerika. Kalau orang Indonesia, Musk Elon. Elon Musk itu mengeluarkan triliunan. Mungkin ratusan triliun bisa itu keluar. Bahkan mungkin ribuan triliun. Untuk menguasai Mars. Indonesia ini hebat. Setiap partai punya Mars. Dan juga punya himne. Elon Musk puluhan triliun Pak Jokowi. Dikeluarkan untuk menguasai Mars. Indonesia itu semua partai punya Mars. Contohnya nih, Mars Hanura. Mars Hanura. Dan Mars Hanura. Kalau partai lain ingin saya sebutkan Marsnya, masih punya kesempatan, ngundang saya saat ulang tahun. Indonesia luar biasa. Amerika tahun 1969, punya seseorang astronot, namanya Neil Armstrong. Mendarat di bulan. Seluruh dunia diberitahu. Amerika itu lebay. Satu orang mendarat di bulan, seluruh dunia dikabari. Ibu saya, mulai saya kecil, itu kalau sore sudah pakai kerudung rapi, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya nuju bulan, enggak pernah pengumuman kemana-mana. Hebatnya lagi, ibu saya itu nuju bulan berangkat, habis asar. Sebelum maghrib sudah pulang. Amerika baru satu orang nuju bulan sudah pamer. Lebay. Sekarang, mereka melakukan penelitian, bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Masih belum nemu caranya. Ibu saya mengajari pada saya, orang Indonesia juga pasti, bukan hanya bagaimana bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ke Februari, berpuluh-puluh tahun. Itulah Indonesia. Hei, luar biasa Indonesia. Orang, benar, orang di dunia ini masih bingung bagaimana hidup di bulan. Orang Indonesia, belanja saja biasa di matahari. Kalau bukan orang Indonesia, mana? Itulah. Makanya saya itu bangga menjadi orang Indonesia. Luar biasa Indonesia ini. Dan seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP Hanura, Pak Osho, saya mengikuti banget ya, bahwa ingat kader-kader Hanura, jangan sampai mengkhianati bangsa ini. Pancasila itu sudah final untuk Hanura. Makanya jangan sampai ada kader yang mengkhianati bangsa ini. Makanya mekanisme partai, kalau saya lihat, ada DPC, ada DPD, ada DPP. Makanya, jangan mengkhianati bangsa ini. Kader cukup sampai DPP. Jangan sampai ada kader DPO. Ingat itu. Itu berarti mengkhianati bangsa. harus jujur, harus benar. Jangan sampai DPO. Apalagi DPO. DPO. ada banyak persamaan antara Hanura dan sang juara dunia Argentina. Ya kan? Hanura punya Messi dengan nomor punggung 10. Hanura peserta pemilu dengan nomor urut 10. Ada kesamaan. Ada kesamaan. Argentina kita tahu di penyisian grup kalah dari Arab Saudi tapi dengan perjuangan yang keras dan konsis yang tadi disampaikan. Itu bisa menjadi juara melewati tahap-tahap berikutnya. Kesamanya apa dengan Hanura? Nah ini. Argentina berjuang tidak kenal putus asa. Hanura berjuang tidak kenal putus oso. Itu kesamaan yang tidak kebetulan. Siapa yang menyangka Hanura mendapat nomor urut 10 sama dengan nomor punggung Messi. Dan ada kesamaan antara Pak Osman Sapa dengan Lionel Messi. Serius. Pak Osman Sapa dan Lionel Messi itu sama-sama bukan Pak Jokowi. kesamaan yang luar biasa. Waktu saya terbatas sekali mohon maaf tapi itu yang ingin saya sampaikan karena tadi Pak Oso juga menyampaikan bahwa yang terpenting beliau siap bahwa kepemimpinan di Partai Hanura ini beliau siap untuk memberikan kepada kader-kader generasi muda dan milenial luar biasa. luar biasa. Tapi benar Pak Osman Sapa kalau jadi ketua itu jangan kelamaan nanti jadi ketuaan. Dan saya juga menggarisbawahi yang disampaikan Bapak Presiden Hanura ini partai yang konsisten tadi disampaikan beliau tidak toleh kanan toleh kiri konsisten karena konsistensi itu dibutuhkan. Untuk itu kalau nanti ulang tahun ke-17 undang saya itu menunjukkan bahwa Hanura itu konsisten. kita akan lihat sekonsisten apakah Hanura. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tapi yang tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan seperti yang sampaikan beliau selalu mewanti-wanti jangan jangan sampai salah memilih dan mendeklarasikan Capres. Jangan sampai salah. Takutnya Capres yang kita deklarasikan ternyata cuma caper alias orang yang cuma cari perhatian. Jadi hati-hati dengan itu dan saya yakin Hanura akan tetap membangun Indonesia dengan hati Nurani. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.